Banjir yang merendam beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Sanggau mulai surut. Banjir yang hanya beberapa pekan merendam wilayah tersebut meninggalkan dampak yang cukup signifikan. Kepala Seksi Pencegahan Pencana BPB di Kabupaten Sanggau, Christian Hendro mengatakan, berdasarkan laporan pemerintah kecamatan Jangkang, pada wilayah ini terdapat 85 hektare lahan perkebunan terendam banjir. Selain itu, terdapat 50 hektare lahan persawahan juga terendam banjir. Guna antisipasi agar tidak gagal panen atau busuk, pihak terkait melaksanakan berbagai langkah. Di antaranya, antisipasi untuk menggunakan lumbung pangan yang ada di tiap kecamatan. Jika terjadi gagal panen, guna mencukupi kebutuhan pangan warga Jangkang sendiri. Pemerintah Kabupaten Sanggau, khususnya di kecamatan Jangkang, berdasarkan laporan dari kecamatan Jangkang, bahwa ada 85 hektare lahan perkebunan yang terdapat banjir, serta 50 hektare lahan persawahan yang terdapat banjir. Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui badan penambilan untuk dana, dinas sosial, pemerintah perempuan, dan dinas bus gunak serta petanian, sudah melakukan langkah-langkah untuk antisipasi agar tidak terjadinya gagal panen. Kristian Hendro menghimbau warga yang berada di Kabupaten Sanggau untuk tetap waspada mengingat kondisi cuaca masih berpotensi hujan, apalagi di daerah perhuluan debit air masih cukup tinggi. Terima kasih telah menonton!